Nah, Pemirsa, sekarang kita berada di bagian belakang dari rumah saya ini. Di bagian belakang ini ada kolam renang dan juga ada meja pilihan. Terus juga di bagian belakang rumah saya sampai samping-samping sampai ke depan. Nah, Pemirsa, sekarang kita kembali lagi ke lantai satu dari rumah saya. Ini ruangan kalau kita bilang ada living room yang kedua. Sebenarnya paling jarang ditempatin. Terus sudah gitu di sini ada pajangan-pajangan, di lemari pajangan. Semua seperti biasa ada di bawahnya, ini banyak banget masih piring-piring dari zaman dulu deh. Mungkin dari adik saya belum lahir kali ya. Nah, Pemirsa, yang ini nih, macan ini nih. Dari waktu itu saya kalau nggak salah belum masuk sekolah deh. Tapi tahun berapa ya? Lama banget kan. Nah, ini dari zaman dulu nih, ini kesayangan nih. Untung saya punya satu, cuma punya tiga. Namanya trio macan. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ke bagian belakang dari rumah saya. Masih ada kolam renang, juga ada meja dia. Tempat nongkrong. Yuk! Nah, Pemirsa, sekarang kita berada di bagian belakang dari rumah saya ini. Di bagian belakang ini ada kolam renang, dan juga ada meja bilyar. Terus juga di bagian belakang rumah saya, sampai samping-samping, sampai bagian depan. Itu kan banyak banget jenis tanaman. Tapi yang di belakang ini paling banyak tuh bunga-bungaan gitu. Anggrek juga ada, mawar juga ada. Nah, sekarang Pemirsa, kita akan menyaksikan dulu sudut favorit dari teman saya. Dan sebuah info menarik tentunya. Ini dia aku saya, dari buku-buku penting, sampai nggak penting. Buku-buku berat, sampai nggak berat. Kalau kalian pikir ini tempat favorit saya untuk menghabiskan waktu, kalian salah. Karena tempat favorit saya adalah di sana. Sekarang kita ngebahas masalah koleksi-koleksi. Koleksi saya ini semuanya ada jumlahnya ada berapa, saya nggak pernah ngutung. Tapi sebagian ada yang saya beli sendiri, sebagian lagi karena diberi sama orang. Kado, terutama. Ini yang agak-agak lucu. Ya maksudnya mungkin biasa kali ya, tapi ini pemberian adil saya. Adil saya paling kecil. Kaukusnya ulang tahun, dua tahun yang lalu. Nah, untuk koleksi Spawn, this is the first time. Ini yang pertama kali saya beli dan ini yang akhirnya membuat saya memutuskan Spawn lucu gitu. Maksudnya kokoh banget, beda sama superhero-superhero lainnya. Dan saya mengkoleksi beberapa yang masih saya juga hunting-hunting terus. Terus koleksi-koleksi Hellboy dan segala macemnya. Kenapa saya beli jam ini? Waktu itu karena ya pertama sekali lagi. Selain fungsinya mungkin saya juga ngeliat bentuknya lucu. Tadi udah, dari situ sekarang kita kesini. Ini ada tas mani ya. Ini dikasih sama teman-teman saya. Kebetulan gak ngerti. Nah, kita ngobongin masalah sindal. Ini sindal pemberian kado ulang tahun juga. Dari teman saya juga. Terus ini ada satu benda yang menurut saya agak-agak unik. Fungsi-fungsi awalnya asbak gitu. Tapi ternyata, saya berpikir lagi sayang banget kalau misalnya benda ini terus kena kuntung rokok, kebakar, dan rusak akhirnya seperti asbak-asbak lainnya. Jadinya, yaudah, saya putuskan fungsinya hanya sebagai pemanis ruangan saya. Sudah, semoga sudah saya jelaskan, ini sudut favorit saya, kamar saya. Tapi ada lagi satu sudut yang sangat-sangat-sangat favorit buat saya. Kalian harus tahu, siapa tahu kalian juga bisa mencobanya karena itu tempatnya enak banget kalau dicoba. Iya, iya. Saya harus tahu ya sudut favorit saya. Ini, dadah, selamat tidur.